Saya setelah sekian di layar video Anda Terima kasih sudah kembali bersama-sama dengan saya Nanti ada gangguan sedikit Terima kasih buat kehadirannya, Bapak, Ibu, Saudaraku Dimanapun terada, senang sekali bisa kembali penjumpai Sudah-sudah sekalian setelah saya absen beberapa waktu Saya berharap hari ini adalah hari kebahagiaan saudara Hari kemujuran saudara semua Dan saya yakin dan percaya bahwa hari ini Hidup Anda dilingkupi dengan kasih kemurahan Tuhan Serta berkat-berkat pemeliharaan Tuhan Sehingga saudara sampai pada malam hari ini Dalam pemeliharaan Tuhan Tetap sehat, menikmati kebahagiaan Menikmati sukacita, menikmati keberuntungan Kesuksesan yang dirai hari ini Sementara walaupun tantangan menghadap Masalah mungkin saja berada hari ini Tetapi saya percaya Tuhan tidak hanya memberikan berkat secara jasmani Tetapi juga berkat kebuatan Memampukan kita untuk menghadapi Setiap yang namanya masalah dan tantangan hidup Ada amin Taba Ibu Haleluya Puji Tuhan Hari ini saya sangat excited Karena sudah lama sekali Tidak menjumpai Saudara maafkan saya Haleluya puji Tuhan Kita akan menyembah Tuhan hari ini Malam ini Kita akan menikmati hadirat Tuhan Kita akan Belajar firman Tuhan Membuka hati kita Membuka pikiran kita Ya Dalam hidup sebagai murid Kristus Kita butuh yang namanya diisi Dicas Sama seperti murid-murid di bangku sekolah Anak-anak kita yang kuliah sekolah pun Setiap hari mereka datang ke sekolah untuk apa Untuk diisi dengan ilmu-ilmu yang baru Mereka juga sebagai murid Kristus Kita perlu dicas Kita diisi hati pikiran kita dengan apa Dengan kebenaran Kristus Yang memerdekakan kita Mereka kita dari apa Dari hukuman dosa Dari konsekuensi dosa Sehingga kita menjadi benci sama yang namanya dosa Dan semakin mencintai yang namanya tauran Tuhan Artinya kepatuhan Ketaatan kita Kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup Yaitu Tuhan Yesus Kristus Sudah siap? Haleluya Puji Tuhan Mungkin hari ini Ada beberapa yang Dalam perjalanan Pulang ke rumah Setelah bekerja Penat, lelah Atau mungkin yang Ibu-ibu mungkin Sedang menyiapkan Makan malam Atau sudah menyiapkan makan malam Haleluya Puji Tuhan Nanti semuanya Paling tidak sudah Kenyang ya Dengan makan malam Mungkin ada yang belum makan malam Ya Saya persilahkan nanti setelah mengikuti doa ini Bisa makan yang kenyang Apapun yang ada di meja Berkat yang Tuhan sediakan hari ini Mari kita nikmati dengan suka cinta dan ucapan syukur Haleluya Haleluya Puji Tuhan Ada gangguan sedikit Tidak apa-apa Puji Tuhan Haleluya Apa ibu yang dikasih Tuhan Mencintai Kristus Itu bukan dengan perasaan Mencintai Kristus Itu dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap kekuatan Dan Segenap usaha daya Upaya kita Kita butuh Tuhan Dalam hidup kita Karena itu Mengasihi Tuhan Adalah yang terpenting Adalah yang paling utama Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Karena itu Utamakan Tuhan Dan firmannya Ketetapannya Karena firmannya akan membangun kehidupan kita Haleluya Puji Tuhan Seraku yang dikasih Tuhan Biarlah Malam hari ini Banyak-banyak momen yang special Buat kita Karena kita mendapati perkak Dari firman Tuhan Yang kita nikmati Yang kita dengar pada malam hari ini Haleluya Puji Tuhan Terkatnya Tuhan melimpah hari ini Ada amin Bapak Ibu Haleluya Oh selamat malam Untuk Tioma Marbon Sudah bergabung malam hari ini The best person Yang sudah bergabung Selamat datang Dan selamat malam Kiranya Hari ini hidupmu Dalam berkat Tuhan Penyertaan Tuhan Maaf saya Buji Tuhan Haleluya Haleluya Tahu Apa sih maunya Tuhan Dalam hidupku Apa sih yang diinginkan Tuhan Untuk aku boleh menyenangkan hatinya Ya Kalau pertanyaan-pertanyaan itu Ada cerita di dalam penang sodara Selamat Berarti Anda memiliki rasa lapar Rasa haus Untuk mengenal Tuhan Lebih jauh lagi Kenali Tuhan Lebih dalam lagi Maka engkau akan mendapati Peribadi yang tidak pernah engkau bayangkan Yang tidak pernah engkau jumpai Di muka bumi ini Peribadi yang sangat mengasihimu Dan menerimamu Apa adanya Yaitu Yesus Kristus Juru selamat kita Haleluya Kita akan menyempat Tuhan ya Allah mengerti Allah peduli Dengan kehidupan kita Dia menyematkan kasihnya Dalam hati kita Dalam hidup kita Dan itu tertanam Dalam hati pikiran kita Allah mengerti Atas hidup kita Allah peduli Haleluya Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti Selamat malam Ibu atau Tante Lastri Yang ada di Bandung Selamat berkampung Ya orang kedua yang berkampung Dan bersama dengan kami Malam hari ini Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan ini Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tidak ada sesuatu Tidak ada sesuatu Tidak terjadi Tanpa Allah peduli Allah mengerti Dimalah ku tulis Segala persoalan Yang kita hadapi Tidak akan pernah Dibiarkannya Ku berhubungku sendiri Sebab Allah mengerti banyak perkara Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti Mengapa, mengapakah harus terjadi di dalam Di dalam kehidupan ini satu perkara Satu perkara Yang kusipan dalam hati Tiada sesuatu, tiada sesuatu kan terjadi Tanpa Allah menjuri, katakan Allah mengerti Allah mengerti, Allah menjuri, amin Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Aku bergumur sendiri Sebab Allah mengerti Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi Amin Tak akan pernah dibiarkannya Yes Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumur sendiri Sebab Allah mengerti, Allah mengerti Ku bergumur sendiri Ku bergumur sendiri Sebab Allah mengerti, Allah mengerti Dia Allah mengerti, 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 Bersyukurlah dia hebat dalam hidup ini Bersyukurlah dia berkasat Bersyukurlah dia tak tinggalkan orang yang berharap Bersaya sungguh pada cantinya Terima kasih Tuhan Engkau setia Hari ini kami ada Karena kasih Tuhan Karena Tuhan hadir Yesus Terima kasih berkatnya melipat Nyanyian baru dalam urut orang benar Kemal orang benar penuh dengan nyanyian syukur Penuh sukacita sorak-sorak kemenangan Sebab Tuhan memberikan kemenangan bagi yang pencaya Yesus bersama dia kita sanggup menghadapi segala perkara Bersama dia kita sanggup menghadapi segala musim dalam hidup kita Sebab dia mengerti, sebab dia peduli Setiap pepesan air mata kita Tuhan menampungnya Tuhan mengerti, dia peduli Mari saudara yang dikasih Tuhan Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur Dalam hari ini Kita sudah diperganti Tuhan Totalitasnya Tuhan untuk mengasihi kita Sungguh luar biasa Jika kita boleh ada hari ini Dalam anugerah kekurahan Tuhan Mari mengucap syukur kepada Tuhan Mari mengucap syukur kepada dia Terima kasih Terima kasih Haleluya Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami telah melewati hari-hari kami bersama Engkau Dalam segala situasi, keadaan, segala musim Engkau selalu ada, selalu menyertai kami Dan yang syukur kami malam hari ini adalah Kami mendapati Engkau setia dalam hidup kami Dan kami mau Engkau mendapati kami setia Pada malam hari ini Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kami Biarlah Tuhan sekelompok banyak orang Tuhan, saudara-saudara yang telah berkumpul Setelah live streaming Tuhan, malam hari ini bersama dengan kami Kiranya Tuhan mengalirkan berkatmu Dalam rumah mereka Masing-masing rumah, tangga, keluarga Hidupan pribadi mereka Tuhan Tuhan, Engkau yang mengawal kehidupan mereka Penuntunan menopang hidup mereka Sehingga mereka boleh melangkah jauh Lebih tinggi lagi, jauh Lebih lagi Tuhan Melewati jalur yang terjal Tapi sanggup melewatinya Dan mendapatkan pemenangan di dalam Tuhan Tuhan, malam hari ini Kami mau mendengar firman Tuhan Kiranya berkat Tuhan mengalir Lalu firman Tuhan malam hari ini Dan mengurapi amamu Yang akan menyampaikan firmanmu malam hari ini Terima kasih Tuhan Dan segala putih syukur kami naikkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bertanya dikatakan Amin Saya pamit Silahkan pamit Shalom Selamat malam Selamat malam untuk semuanya Jumpa lagi Bersama dengan kami Doa saat Kiranya kita benar-benar Memiliki hati yang haus Akan Tuhan Yang rindu akan selalu hadirat Tuhan Shalom untuk Bu Yuli, Bu Elina, Pak Victor Tante Lastri yang ada di Bandung Juga Tioma Yang gak tahu ada di mana Tioma Oke Sudah aku yang dikasih Tuhan Saya percaya Bahwa Kita semua adalah Orang-orang yang selalu memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Yesus Jadi Orang-orang yang selalu memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Yesus itu adalah Orang-orang Yang sudah Action Orang-orang yang sudah action Sudah bekerja Sudah berusaha Dan semuanya diserahkan kepada Tuhan Di dalam tangan Tuhan Ada pelipat gandaan Amin Yang sedikit Ketika di bawah Ke dalam tangan Tuhan Ada multiplikasi Amin Seperti hanya lima roti dan dua ikan Pada waktu Tuhan Yesus memberi makan Lima ribu orang lebih Yang terhitung Pria Berumur Dua puluh tahun ke atas Perempuan tidak terhitung Anak-anak tidak terhitung Dan disitu Ketika lima roti dan dua ikan Berada di tangan Tuhan Yesus Mengalami pelipat gandaan Dan Ada sisa Dua belas pagun Surahku yang dikasih Tuhan Seberapapun berkat Yang saudara terima Hari-hari ini Percayalah Tuhan sanggup Menghadapan pelipat gandaan Artinya Tuhan sanggup mencukupkan Apa yang menjadi Kebutuhanmu Keperluanmu Untuk mencukupi rumah tanggamu Surahku Hidupmu Ya Lu Tioma ada di Surabaya Luar biasa Luar biasa kau Tioma Ada di Surabaya Oke Sudahku yang dikasih Tuhan Saya ingin mengajak saudara Membaca Kitab Yunus Ya Kitab Yunus itu ada di Perjanjian lama Sudaraku Perjanjian lama itu Firman Tuhan Ya Oke Kitab Yunus Pasal yang kedua Saya akan membacakan Untuk saudara Kitab Yunus Pasal yang kedua Doa ucapan syukur Yunus Ya Doa ucapan syukur Yunus Ya Begini bunyi firman Tuhan Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya Dari dalam perut ikan itu Katanya dalam kesusahanku Aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku Dari tengah-tengah dunia Orang mati Aku berteriak Dan kau dengarkan Suaraku Telah kau lemparkan aku Ketempat yang dalam Ke pusat lautan Lalu aku terangkum oleh Arus air Segala gelora Dan gelombangmu Melingkupi aku Dan aku berkata Telah terusir aku Dari hadapan matamu Mungkinkah aku memandang Lagi baikmu yang kudus Segala air telah Mengepung aku Mengancam nyawaku Samudera raya Merangkum aku Lumut lautan Membelit Kepalaku Di dasar gunung-gunung Aku tenggelam Ke dasar bumi Pintunya terpalang Di belakangku Untuk selama-lamanya Ketika itulah Engkau Naikkan nyawaku Dari dalam liang Kubur Ya Tuhan Allahku Ayat 7 Ketika jiwaku Letih lesu Di dalam aku Teringatlah aku Kepada Tuhan Dan sampailah Do'aku Kepadamu Kedalam Ba'itmu Yang kudus Mereka yang berpegang Tuku pada Berhala Kesiasian Mereka lah Yang meninggalkan Dia Yang mengasih Mereka Dengan setia Tetapi aku Dengan ucapan syukur Akanku Persembahkan Korban Kepadamu Apa yang Kunasarkan Akanku Bayarkan Keselamatan Adalah Dari Tuhan Lalu Berpindah Tuhan Kepada Ikan itu Dan Ikan itu Pun Memuntahkan Yunus Ke Darat Nah Surahku Yang dikasih Tuhan Kalau kita Membaca Kitab Yunus Ini Kita Selalu Ingat Dengan Ya Dengan Cerita Ikan Yunus Ditelan Ikan Besar Ikan Besar Entah itu Ikan Paus Kita gak Tahu Tapi yang Jelas itu Ikan Besar Surahku Yang dikasih Tuhan Nah Surahku Yang dikasih Tuhan Pelajaran Penting Apa yang Malam Hari ini Mau Kita Sharingkan Surahku Yang dikasih Tuhan Ya Orang Itu Yang Paling Dekat Dengan Tuhan Ketika Seseorang Sedang Mengalami Kesusahan Kesesakan Kesesakan Kebangkrutan Kesakitan Disitu Orang Itu Adalah Pada Kondisi Sedang Dekat Dengan Tuhan Dan Dimana Doa Yang Paling Manjur Yang kita Baca Hari ini Kalau Tuhan Yesus Berkata Mengajarkan Ya Masuklah Ke kamarmu Dan Tutuplah Pintu Berdoalah Di dalam Kamar Artinya Tidak ada Orang yang Tahu Disana Nah Tapi disini Ya Kita Menemukan Fakta Doa Yang Luar Biasa Itu Ada Di dalam Perut Ikan Bukan Di kamar Tapi Doa Yang luar Biasa Itu Ada Di dalam Perut Ikan Nah Manjur Sekali Doanya Langsung Didengar Oleh Tuhan Sudah Ya Doa Ketika Ada Dalam Kondisi Yang Tidak Mengenakan Sudah Yang dikasih Tuhan Nah Apa Yang Mau Kita Lihat Ya Dari Yunus Pasal Yang kedua Ya Ayat Yatu Berdoalah Yunus Kepada Tuhan Allahnya Dari Dalam Perut Ikan Itu Ya Dari Dalam Perut Ikan Itu Disitu Tidak Dikatakan Dalam Perut Ikan Maus Ya Tapi Dalam Perut Ikan Itu Ya Kenapa Yunus Mengalami Nasib Buruk Atau Nasib Kalau Orang Luar Sana Bilang Itu Nasib Sial Ya Kenapa Sampai Harus Masuk Kedalam Perut Ikan Ini Ada Latar Belakangnya Saudaraku Kenapa Yunus Itu Masuk Kedalam Perut Ikan Karena Satu Kesalahan Yang fatal Apa Kesalahan Yunus Kesalahan Yunus Adalah Melarikan Diri Dari Panggilan Tuhan Melarikan Diri Dari Pada Tanggung Jawabnya Ketika Tuhan Panggil Dan Utus Untuk Menyampaikan Kabar Kepada Penduduk Yunus Tidak Mau Yunus Menolak Bahkan Yunus Melarikan Diri Ternyata Orang Yang Melarikan Melarikan Diri Dari Panggilan Tuhan Itu Berbayar Saudaraku Mau Tau Buktinya Orang Yang Melarikan Diri Dari Panggilan Tuhan Orang Yang Melarikan Diri Dari Tugas Pelayanan Itu Berbayar Mahal Buktinya Ketika Yunus Diperintahkan Untuk Menyampaikan Kabar Pertobatan Kepada Penduduk Iniwe Yunus Menolak Dia Berusaha Melarikan Diri Dan Dia Membeli Tiket Untuk Naik Kapal Kita Lihat Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Tetapi Yunus Bersiap Untuk Melarikan Diri Ketarsis Pasal 1 Ayat 3 Jauh Dari Hadapan Tuhan Ia Pergi Ke Yavo Dan Mendapat Disana Sebuah Kapal Yang Akan Berangkat Ketarsis Ia Membayar Biaya Perjalanan Ingat Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Orang Yang Melarikan Diri Dari Panggilan Tuhan Itu Berbayar Tidak Cuma Cuma Tapi Orang Yang Melaksanakan Dugas Panggilannya Di hadapan Tuhan Ia Mendapatkan Kasih Karunia Nah Itu Bedanya Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Kasih Karunia Apa Diberi Kekuatan Untuk Melakukan Segala Perkara Dan Mendapatkan Kecukupan Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Tapi Disini Yunus Banyak Yang Dikorbankan Membeli Tiket Terus Dia Bisa Tertidur Orang Melarikan Diri Saking Stresnya Dia Bisa Tertidur Di Kapal Bagian Bawah Geledak Bagian Bawah Bersama Sama Belayar Bersama Sama Dengan Mereka Ketasis Jauh Dari Hadapan Tuhan Katanya Jauh Dari Hadapan Tuhan Melarikan Diri Dari Panggilan Tuhan Nah Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Maka Disitu Yunus Dibuang Oleh Awak kapal Ke laut Dan Akhirnya Menurut Ketentuan Tuhan Yunus Ditelan Ikan Besar Ketika Ada Di dalam Perut Ikan Itu Ia Berkata Pasal 2 Ayat 2 Dalam Kesusahanku Aku Berseru Kepada Tuhan Jadi Sudah Aku Yang Dikasih Tuhan Orang Yang Paling Gampang Diajak Untuk Mencari Tuhan Datang Ibadah Itu Adalah Orang Yang Sedang Dalam Keterpurukan Orang Orang Dalam Keadaan Susah Orang Yang Dalam Keadaan Hampir Putus Asa Kenapa Saya ingin Mengajak Sudara Melihat Hal Ini Melihat Hal Ini Di Sini Dalam Dalam Kesusahanku Aku Berseru Kata Kesusahan Sudah Aku Kata Kesusahan Itu Dalam Bahasa Inggris Disebut Distress Distress Dengan Stress Itu Berbeda Kalau Stress Itu Gejala Kalau Distress Itu Sudah Mengalami Dampak Yang Fatal Apa Dampak Yang fatal Dalam Distress Sudaraku Boleh Googling Apa Itu Distress Saya ingin Mengajak Sudara Dalam Kesusahanku Kesusahan Disitu Distress Saya ingin Mencoba Menjelaskan Apa Itu Kesusahanku Yang Dialami Oleh Yunus Pada Waktu Itu Distress 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 adalah Distress Estress Yang Bersifat Negatif Sudah Mengganggu Emosional Seseorang Seseorang Yang akan merasa kesulitan terhadap sesuatu hal Yang akhirnya berdampak pada kesehatan mentalnya Jadi kesusahanku yang diucapkan oleh Yunus itu distress Distress itu stress yang bersifat negatif yang berdampak pada kesehatan mentalnya Apa dampak dari kesehatan mental yang dialami oleh Yunus Sudah ku yang dikasih Tuhan Distress itu durasinya jangka panjang Kalau stress itu pendek Kenapa? Kita bangun, milih makanan, mau masak apa itu stress Itu jangka pendek Tapi kalau distress itu jangka panjang Tidak selesai-selesai Terus apa yang dirasakan pada saat itu oleh Yunus Dalam kata distress, kesusahanku itu Sangat terasa memberatkan Apa buktinya? Buktinya disini sudah aku ya Ketika ayat 7 Ketika jiwaku letih-lesu di dalam aku Letih-lesu jiwanya Jadi terasa berat Jadi kondisi Yunus itu Stressnya itu Tidak hilang-hilang Tidak tahu apa yang harus dikerjakan Terus terasa memberatkan Jiwanya letih-lesu Nah Terus distress itu Kesulitannya Apa? Cemas Kecemasan Panik Dan putus asa Jadi Yunus pada waktu itu Mengalami kecemasan yang sangat kuat Panik Dan putus asa Terus Dalam arti distress Waktu terjadi Saat kepercayaan diri rendah Dia sudah tidak memiliki harapan Dan pada akhirnya Kondisi fisiknya mengalami gangguan Ya dampak buruk pada kondisi Kesehatan fisik Selain kondisi mentalnya Ya drop Kesehatan fisiknya jadi Terganggu Itu yang namanya Kesusahanku Yang dialami oleh Yunus Ya Di situ Ya Dipakai kata Distress Jadi apa yang dialami Yunus Stressnya itu jangka panjang Terasa sangat berat Ya Cemas Panik Putus asa Ya Dia tidak punya Kepercayaan lagi Ya Dampak buruk Negatif pada mentalnya Dan juga pada kesehatan fisiknya Kalau Kita bilang Saat ini adalah Gangguan mental Tapi juga Gangguan fisik Kesehatannya menurun Ya kan Bisa demam Bisa Lemas Makanya dia bisa tidur Dengan pulasnya Ketika terjadi Ombak puting belengu itu Menggulung kapal Sudah aku Dia bisa tertidur pulas Kenapa bisa tertidur pulas Karena dia Dalam kondisi Distress Jadi Ketika dalam kondisi Distress tersebut Yunus teringat Kepada Tuhan Ya kan Teringat Ya kan Teringat itu Tidak direncanakan Sudaraku Teringat itu Tiba-tiba ingat Sekonyong-konyong Dia ingat Tuhan Jadi Di sini Dalam kesusahanku Distress itu Aku berseru Kepada Tuhan Dan Ia menjawab Aku Jadi Orang yang Benar-benar Dekat dengan Tuhan Itu adalah Orang yang Sedang Distress Ya kan Kalau orang-orang Normal Ya Kemungkinan Ya Bisa berkata Tuhan Tuhan baik Haleluya Puji Tuhan Ya kan Orang yang Setengah Ya Setengah jalan Ya Itu Ya Sudah mulai lupa-lupa Ya Kadang ingat Tuhan Kadang enggak Ya kan Baru Orang ketika Mengalami Distress Kesusahan Yang sangat berat Ya ingat Tuhan Ya Enggak ada jam doa Tanya Ada doa enggak pak Ya kan Ada persekutuan enggak pak Ada ibadah enggak pak Ketika Distress Susah yang sangat berat Sehingga Mengganggu Kesehatan mentalnya Dan mengganggu Kesehatan fisiknya Dia butuh Tuhan Ya Jadi Cara Yang terbaik Untuk membuat Orang dibawa Kepada Tuhan Yaitu tadi Mengalami masalah Dan beban berat Gampang Untuk dibawa Kepada Tuhan Tapi kalau Orang yang Setengah-setengah Diajak untuk Tuhan Banyak alasannya Sudahku ya Alasannya Kerja Alasannya Lembur Alasannya Capek Alasannya Anak Alasannya Banyak Belum masa Alasannya Belum nyuci Banyak sekali Sudahku yang dikasih Tuhan Tapi kalau Sudah Mengalami Distress Maka semuanya itu akan Diabaikan Dia akan cari Tuhan Apakah Kita Nunggu Mencari Tuhan itu Harus Mengalami Distress Seperti Yunus Yunus Mengalami Distress Karena dia lari Dari Tanggung jawabnya Tanggung jawabnya Apa ya Ketika Tuhan Memberikan Satu perintah Kepada dia Kepada Yunus Yunus menolak Yunus Membangkan Yunus Membelok Yunus Melarikan diri Maka disitu Dia Kena hukuman Ya Oh Yunus Karena tidak taat Dia Kena hukuman Bahkan Dampaknya Bukan hanya Yunus Tapi Orang-orang Semua yang ada Di dalam kapal Kena dampaknya semua Jadi Satu orang Melakukan perkara Yang jahat Di mata Tuhan Dampaknya Seisi rumah Akan kena Ya kan Tapi ketika Satu orang Bertobat Maka seisi rumahnya Dikatakan selamat Ya Ketika Yunus Yunus belum mengaku Bahwa dia Sudah melarikan diri Dari panggilan Tuhan Ya Kapal itu Diterjang Angin Puting Beliung Badai Tapi ketika Yunus mengaku Oke Buanglah aku ke laut Maka disitu Ya Ombak yang besar itu Serta Merta Berhenti Semuanya selamat Oleh karena satu orang berdosa Adam Semua manusia Berdosa Oleh karena satu orang Ya Yang menjadi penyelamat Maka semua orang bisa Selamat Siapa itu Tuhan Yesus Yang sudah disalibkan Dia dikuburkan Eh dia mati dan dikuburkan Bangkit dari antara orang mati Pada hari yang ketiga Siapa yang percaya kepadanya Di dalam namanya Ia disebut Anak Anak Allah Anaknya Ya Memperoleh kehidupan yang Kekal Sudah aku yang dikasih Tuhan Oke Disini Kita melihat Doa yang paling mujarab Itu ketika Doa dalam keadaan terjepit Kepepet Dan susah Ya Dan doa Tempat doa yang paling Ya Mendapat tanggapan Adalah Di dalam perut ikan Ya Disitu Kenapa Sampai itu bisa terjadi Ya Karena Melarikan diri Dari Panggilan Tuhan Ya Ayat 7 Saya bacakan ulang Ketika jiwaku letir Sudah di dalam aku Teringatlah aku kepada Tuhan Dan sampailah doaku Kepadamu Kedalam baitmu Yang kudus Ya Dalam baitmu Yang kudus Ya Mereka yang berpegang Tuku pada berhala Kesiasiaan Mereka lah yang meninggalkan Dia Yang mengasih mereka Dengan setia Tetapi Aku Dengan ucapan Syukur Akan ku Persembahkan Korban Kepadamu Ya Aku Dengan ucapan Syukur Akan ku Persembahkan Korban Kepadamu Apa yang Kunasarkan Akanku Bayar Apa Apa yang Kunasarkan Akanku Bayar Sudah aku Berbuat jahat aja Rela membayar harga Tiket yang mahal Ya Kalau berbuat Baik Untuk Melakukan Kebaikan Orang Sampai Tidak Rela Itu Hal yang Aneh Sudah aku Yang dikasih Tuhan Ya Seperti halnya Yunus Ketika melakukan Kejahatan Dosa dihadapan Tuhan Dia rela Membayar Harga Ya Tapi Apakah kita Juga akan Meniru Gaya Yunus Ketika dia Bertobat Ketika dia Menyadari Salah dan Dosanya Di hadapan Tuhan Ia Membayar Nasarnya Ya Memberikan Korban Ya Persembahan Kepada Tuhan Sesuai dengan Apa yang Dinasar Artinya Nasar disini Dia Memberikan Syukur Kepada Tuhan Apa yang Dia Rasakan Itu Diungkapkan Dengan Tindakan Bukan Sekedar Haleluya Ya Keselamatan Adalah Dari Tuhan Ya Disini Yunus Menyadari Hidupnya Diselamatkan Oleh Tuhan Ya Musisa Terjadi Ayat 10 Lalu Berfirmah Tuhan Kepada Ikan itu Sampai Tuhan Berfirman Kepada Ikan itu Dan Ikan itu Pun Memuntahkan Yunus Kedaran Luar biasa Bukan Ya Ikan Yang Menelannya Dapat Tuhan Perintahkan Untuk Memuntahkannya Kembali Bukankah Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Hebat Luar biasa Ajaib Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Apa yang Tidak Pernah Dipikirkan Ya Itu Terjadi Dalam Kehidupan Yunus Yunus Selamat Dia keluar Dari Mulut Eh Dari Dalam Perut Ikan Maka Disitu Yunus Menggenapi Nasarnya Tapi ada Lain cerita Di pasal Yang ketiga Dan yang keempat Sudah aku Tapi itu Tidak kita bahas Hari ini Yang kita bahas Hari ini Adalah Orang Yang mengalami Distress Kesusahan Yang berat Itu mudah Untuk diajak Datang Kepada Tuhan Jadi Apakah Kita Harus Mengalami Distress Supaya Kita Mencari Tuhan Ataukah Ketika Kita Sedang Dalam Kondisi Baik Menikmati Berkat Kemurahan Tuhan Kita Setia Kepada Tuhan Apa Harus Nunggu Usahanya Bangkrut Pekerjaannya Tidak Menghasilkan Uang Hampir Semua Anggota Keluarga Sakit Dilanda Sakit Penyakit Apa Yang Menjadi Pekerjaannya Tidak Memberikan Profit Apakah Harus Sampai Menunggu Seperti Itu Kita Mencari Tuhan Atau Pada Waktu Kita Menerima Keselamatan Yang Daripada Tuhan Kita Setia Datang Ibadah Kita Setia Datang Ibadah Surahku Yang dikasih Tuhan Sekali lagi Distress Kesusahan Yang dialami Yunus Itu Jangka Panjang Terasa Sangat Berat Cemas Panik Putus Asa Terus Terus Tidak Tidak Mereki Keyakinan Bahwa Ia Bakal Selamat Mengalami Dampak Buruk Pada Mentalnya Dan Juga Mengalami Dampak Buruk Pada Kesehatan Fisiknya Jadi Sakit-sakitan Sudahku Yang dikasih Tuhan Jadi Orang Yang Melarikan Diri Daripada Tuhan Itu Tidak Akan Pernah Sehat Percayalah Sudahku Ini Bukan Kutukan Tapi Itu Kenyatakan Yang Dialami Oleh Yunus Siapapun Sudara Hari Ini Yang Diberi Berkat Selama Masih Menikmati Nafas Dengan Gratis Selagi Masih Ada Kesempatan Mari Kita Mencari Tuhan Mari Kita Dekat Dengan Tuhan Mari Kita Melayani Pekerjaan Tuhan Jangan Bilang Melayani Tuhan Kalau Tidak Melayani Pekerjaan Tuhan Kan Melayani Itu Bisa Dimana Saja Pak Tidak Harus Di Gereja Tapi Firman Tuhan Berkata Saudara Saudaraku Janganlah Kamu Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Jadi Tidak Ada Alasan Kan Di rumah Juga Ibadah Tidak Ada Alasan Lagi Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Aku Mengasih Tuhan Yesus Lebih Mengasih Saudara Kenapa Mari Datang Mendekat Kepada Tuhan Supaya Kita Diberi Kekuatan Untuk Melampui Setiap Musim Kehidupan Kita Saudaraku Yang Salam Untung Mbak Isti Maria Sinaga Horas Sudah Pulang Atau Belum Dari Tempat Kerja Ini Mbak Isti Kiranya Mbak Isti Menikmati Berkat Kemurahan Tuhan Hari Lepas Hari Saya Percaya Bahwa Kita Semua Adalah Orang Orang Yang Mendapatkan Belas Kasian Tuhan Sudah Ku Yang Dikasih Tuhan Sudah Ku Yang Dikasih Tuhan Malam Hari Ini Saya Ingin Mengajak Sudara Merenungkan Satu Hal Kita Mencari Tuhan Tidak Harus Menunggu Kita Mengalami Kesusahan Kita Mencari Tuhan Tidak Harus Menunggu Mengalami Kebangkrutan Kita Mencari Tuhan Tidak Harus Menunggu Kalau Sedang Sakit Tapi Kita Mencari Tuhan Di setiap Musim Kehidupan Kita Kita Butuh Tuhan Kita Butuh Tuhan Saya Teringat Lagu Ya Tuhan Tiap Jam Ku Memelukan Mu Lanjutannya Apa La 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 Ni Sejahtera Penuh Seti Setiap Jam Ya Tuhan Ku Kaku Perlukan Ku Datang Terus Selamat Berkat Setiap Jam Sudah Setiap Napas Kehidupan Kita Kita Memelukan Tuhan Percayalah Jika Itu Yang Menjadi Konsep Berpikirmu Akan Menuntun Dalam Setiap Tindakanmu Untuk Mencari Tuhan Dalam Setiap Gerakmu Engkau Tidak Akan Lagi Ya Dirundung Ya Kepanikan Kecemasan Kegentaran Yang Sangat Kuat Karena Tuhan Yang Memberi Kekuatan Kepadamu Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Juga Kepada Saudara Puji Tuhan Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Saya Berdoa Untuk Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Ya Siapapun Saudara Saat Ini Yang Sudah Bergabung Saya Percaya Saya Berdoa Kiranya Tuhan Memberkati Orang-orang Yang Setia Mencari Tuhan Apapun Setiap Saat Setiap Waktu Kalau Ada Kesempatan Mencari Tuhan Dan Setiap Ada Kesempatan Menjadi Orang Baik Belajar Berbuat Baik Lakukan Hal Yang Terbaik Karena Tuhan Sangat Suka Itu Puji Tuhan Dalam Berkat Nama Yesus Malam Hari Ini Hampamu Berdoa Untuk Setiap Saudara-saudara Yang Sudah Bergabung Dalam Doa Sahati Ini Tuhan Memberkati Dengan Berkat Kesehatan Memberkati Dengan Berkat Suka Cita Damai Sejahtera Bahkan Tuhan Memberkati Dengan Profit-profit Yang Menjadi Kejutan-kejutan Keberuntungan Demi Keberuntungan Tuhan Nyatakan Dalam Kehidupan Saudara-saudaraku Semua Yang Selalu Menyediakan Diri Untuk Mencari Tuhan Diberikan Kesehatan Kekuatan Tetap Percaya Punya Mimpi Yang Besar Di Hadapan Tuhan Dan Tuhan Sanggup Menolong Kehidupan Saudara-saudaraku Semua Terima kasih Tuhan Berdoa Untuk Bu Yuli Berdoa Untuk Pak Victor Berdoa Untuk Bu Elina Berdoa Untuk Tioma Berdoa Untuk Tante Lastri Berdoa Untuk Bu Wiwin Kiranya Tuhan Memberkati Berkat Berkat Yang Baru Di setiap Pagi Setiap Hari Bahkan Berkat Yang Tidak Laksim Diperintahkan Mendatangi Kehidupan Saudaraku Semua Kiranya Berkat Kemurahan Tuhan Saudara Nikmati Dalam Nama Yesus Saudara yang Percaya Katakan Amin Amin Shalom Jumpa Lagi Bu Wiwin Kali Ini Waktu Berjalan Begitu Cepat Dan Agak Dipercepat Maafkan Kami Kalau Waktunya Terlalu Singkat Tapi Saya Percaya Ketulusan Hati Saudara Untuk Mencari Tuhan Sudah Punya Nilai Poin Tersendiri Jumpa Lagi Di Waktu Yang Sama Di Jam Yang Sama Di Minggu Depan Shalom Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Haleluya Selamat Istirahat Selamat Menikmati Hadirat Tuhan Orang Yang Dicintai Tuhan Itu Diberkati Pada Waktu Tidur Shalom Diberkati